Romeo kehilangan pengelihatannya pada umur dua tahun, tapi kebutuhan tidak pernah menghambatnya. Ia meraih sarjana di bidang jurnalistik dan kini punya podcast yang membahas isu sebutar kota New York. Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, ia nikmati lewat indera lain. Tapi yang tidak pernah dirasakan Romeo adalah menikmati seni lukis ternama. Saat masih kecil, ia berkunjung ke museum bersama neneknya. Mantan fotografer manjalah Life John Olsen menemukan cara untuk membuat lukisan karya Da Vinci atau Van Gogh bisa dinikmati tuna netra atau orang dengan masalah pengelihatan. Perusahaannya 3D Photo Works menciptakan tiruan lukisan dalam bentuk tiga dimensi. Lukisan dipindai, lalu dicetak secara digital oleh sebuah printer tiga dimensi. Image aslinya dicetak di atas relief yang sudah terbentuk. Prosesnya bisa makan waktu 4 minggu. Ketika orang penyakit bisa interaksi dengan kunci dan menciptakan pikiran mereka sendiri, itu kemampuan untuk mereka. Ini menyebut kemampuan, kemampuan, kemampuan. Mereka beritahu kami bahwa itu adalah kemampuan civil. Itu kemampuan. Ya, itu kemampuan. Di usia 6 tahun, Nihal airkan kehilangan seluruh penglihatannya. Kini untuk pertama kalinya ia bisa melihat Mona Lisa Leonardo Da Vinci. Lukisan Presiden George Washington menyeberang sungai Delaware merupakan sejarah penting dalam Perang Revolusi Amerika. Berkat teknologi baru, karya-karya imitasi tiga dimensi bisa digantung berdampingan di sebelah masing-masing masterpiece aslinya. Membuka kesempatan bagi orang dengan masalah penglihatan untuk menikmati indahnya seni visual. Dari kota New York, Tim VOA.